Wajah putih, berseri, cerah serta bersih dapat membuat kita lebih percaya diri ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Ya pasalnya wajah adalah bagian tubuh yang sangat penting dan bagian tubuh ini pun adalah bagian yang paling pertama dilihat oleh orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Jika keadaan wajah kita sehat seperti yang telah disebutkan di atas maka orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan menganggap bahwa kita adalah orang yang sangat memperhatikan kesehatan dan kecantikan. Namun jika sebaliknya, maka anggapan dan pandangan mereka pun akan juga akan sebaliknya. Oleh sebab itu, kita pun harus dengan baik menjaga dan merawat kesehatan serta kecantikan tubuh kita terlebih lagi wajah. Untuk memutihkan kulit wajah, biasanya tidak sedikit wanita yang jutsuruh pergi perawatan ke salon kecantikan. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan uang yang tidak sedikit yang terpenting tujuannya untuk mendapatkan kulit putih bisa terwujudkan secara cepat. Namun tahukan Anda ternyata tanpa harus melakukan perawatan ke salon pun sebenarnya kita bisa mendapatkan kulit putih secara cepat. Bahkan care ini sangatlah efektif dan tidak akan menimbulkan efek samping apapun. Ya care yang dimaksud yaitu dengan menggunakan care alami dan memanfaatkan bahan-bahan alami yang berasal dari alam. Care memutihkan wajah secara alami bahan alami ini lebih mudah untuk didapatkan dan harga yang relatif murah. Dengan care yang alami ini pun Anda bisa mendapatkan kulit wajah putih hanya dalam satu minggu saja. Namun care ini tidak akan tercapai jika Anda tidak melakukannya dengan rutin, karena care alami membutuhkan proses. Oleh sebab itu, jika wajah putih ingin Anda dapatkan hanya dalam waktu tujuh hari Anda harus melakukannya dengan serius dan rutin. Nah, lantas bahan alami apa saja yang bisa digunakan dan bagaimana care yang harus dilakukan? Jika Anda tidak sabar Anda bisa langsung saja simak pembahasan di bawah ini. Care mudah dan cepat memutihkan kulit wajah secara alami dan tradisional dengan waktu singkat hanya dalam satu minggu. Bengkoang buah yang satu ini merupakan buah yang sudah tidak asing lagi didengar di telinga. Terlebih lagi jika kita membicarakan manfaat serta khasiatnya untuk kesehatan kulit wajah. Di mana salah satu manfaat dari buah yang satu ini yaitu untuk mencerahkan kulit wajah. Bahkan beberapa produk yang diedarkan di pasaran pun saat ini menawarkan pemutih wajah yang terbuat dari bahan utama bengkoang. Care memutihkan wajah dengan bengkoang ini sangatlah mudah dan sederhana. Anda tinggal menyiapkan bengkoang berukuran sedang. Lalu haluskan bengkoang tersebut dengan care diparut. Setelah itu parutan bengkoang yang sudah halus aplikasikan pada wajah seperti layaknya masker. Diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu bersihkan wajah Anda dengan menggunakan air bersih. Selain mencerahkan wajah, bengkoang pun efektif melembabakan kulit wajah. Kentang-kentang adalah salah satu bahan makanan yang kaya akan karbohidrat. Memutihkan wajah secara cepat dengan kentang caranya yaitu kupas terlebih dahulu kentang, lalu cicu bersih. Potong-potong kentang tersebut lalu blender hingga halus. Setelah itu, tambahkan sedikit madu dan juga jeruk nipis. Oleskan ramuan ini secara merata pada wajah seperti saat Anda menggunakan masker. Tunggu hingga ramuan ini mengering dan bilas dengan menggunakan air bersih. Alpukat dan susu K2 bahan alami ini memiliki khasiat yang sangat luar biasa untuk kulit kita terlebih lak untuk memutihkan dan mencerahkan kulit wajah. Caranya yaitu, siapkan alpukat dan manfaatkan dagingnya, lalu campurkan dengan susu. Aduk kedua bahan tersebut hingga tercampur merata. Sebelum dia aplikasikan pada wajah, pertama-tama cuci terlebih dahulu wajah Anda. Lalu aplikasikan campuran masker tersebut ke seluruh wajah secara merata, diamkan selama 30 menit dan bersihkan tanpa menggunakan sabun atau pembersih. Lakukan care ini setiap malam selama satu minggu berturut-turut. Bengkoang, air perasan lemon dan madu campuran dari ketiga bahan ini pun sangat efektif dalam memutihkan serta mencerahkan kulit wajah. Caranya yaitu, siapkan bengkoang dan kupas kulitnya lalu, parut bengkoang tersebut dan rendam hasil parutan dengan menggunakan satu gelas air. Kemudian, remas-remas dan saring seperti membuat santan kelapa. Setelah itu diamkan selama semalam hingga terdapat endapan di bawahnya. Pisahkan dan ambil endapan tersebut. Lalu, tambahkan 2 sendok makan air perasan jeruk lemon dan 2 sendok makan madu murni. Aduk sampai merata. Care memakainya lebih tepatnya yaitu seperti kita menggunakan pelembab wajah. Gunakan secara rutin 2 kali dalam sehari pada pagi dan sore hari. Itulah care memutihkan kulit wajah secara alami dalam waktu 1 minggu. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.